Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan pengemudi mobil berplat nomor Dinas Polri sebagai tersangka kasus tabrak lari. Sebelumnya, ulah tersangka mengemudi melawan arah dan menabrak dua mobil di kebayoran lama Jakarta Selatan, terekam CCTV dan menjadi viral di media sosial. Ulah pengendara mobil berplat nomor Dinas Polri berinisial AS melawan arah di Jalan Tentara Pelajar, Jakarta Selatan pada Jumat 20 Agustus lalu terekam kamera pengawas dan menjadi viral di media sosial. Selain itu, mobil yang dikemudikan menabrak dua kendaraan lain dan AS pun melarikan diri. Kini AS telah ditangkap dan ditetapkan polisi sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, rekaman CCTV, dan kerusakan kendaraan. Tersangka pun bukan anggota kepolisian, melainkan sopir salah satu anggota Polri aktif. Ada pun plat nomor Dinas Polri yang digunakan sudah kedaluarsa. Ini rempet atau bertambahkan dengan kendaraan Mersi dan kendaraan Pesut Korang Putih, yang nanti akan dijelaskan pada sekitar HP di slide berikutnya, yang melaju dari arah yang berlawanan. Jadi mobil Pesut dan mobil Mersi ini di jalan yang sesuai, yang benar, nah mobil Kotoner ini melaju melawan arah. Polisi menjarak TAS dengan empat pasal berlatis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Meski demikian, polisi tidak melakukan penahanan karena tersangka bersikap kooperatif dan ancaman hukumannya kurang dari lima tahun penjara.